sebenarnya cara narik nafas lepas-nafasnya yang benar itu gimana masih kurang jelas udah diperagakan yang maklum yang paling penting dulu coba teman-teman kalau mau ikut nyoba ikut peragakan dulu yang pertama soal tangan dulu tangannya dikepol dengan kenceng tarik nafas sekuat mungkin, sepanjang mungkin kalau bisa panjang tapi berat kalau ada stopwatch buat ngitung itu paling kayak 1, 2, 3, 4 udah berat, karena ini kayak emosi marah atau tertutup tapi tangan terbuka lebih bisa panjang itu tangan, mulutnya kalau metode 1, 2 termasuk body scan waktu tarik nafas kan masuknya lewat hidung, jadi mulutnya kan ditutup tapi tersenyum bisa lebih panjang lagi sedikit, mulutnya senyum lebih panjang lagi sedikit terus Pak tadi yang abah-abah Wim Hof 1 orang nafas 200 kali begitu masuk yang ke 150, saya lebih pelan lagi 175, saya lebih pelan lagi tarik nafas Bapak belum bilang kembuskan saya udah gak bisa tarik lagi udah pentok apalagi nanti misalnya olah nafas yang hitungan sampai 12 detik gak bisa Pak 8 detik aja saya gak kuat cuma 6 berarti dari mau sampai 8 7, 8, 2 nya itu buat tahan tarik abah-abahnya belum lepaskan berarti tahan berarti anda tahan terus baru lepas jadi kalau itu gak kuat gak kuat panjang nanti lama-lama bisa panjang tapi ada triknya juga gimana supaya sekarang ini bisa lebih narkannya lebih panjang teori volumo teori volumo oke sebentar biar jelas katakan ini paru-paru saya kosongin saya kosongin maka saya isi dengan kecepatan begini ngisinya cukup lama sampai penuh tapi ngisinya cukup lama kenapa? karena kosong gimana kalau sekarang ini udah 3 per 4 penuhnya ya cepat penuh tumpah nanti malah ya cepat nah sama paru-paru adalah volumo kita hembuskan tarik nafas lepaskan ini kan keluarnya mungkin cuma 1 per 4 1 per 3 tarik nafas lepaskan bisa bisa kayak gitu ya gitu boleh boleh juga ya nah begitu abah-abah 1,50 1,50 tarik nafas lebih pelan lagi tentok pak nah coba sekarang keluarinya lebih banyak karena teori volumo ya kan lepaskan gimana kok ngelepasinya jadi kalau ngelepasinya gitu atau lebih pasti nariknya lebih panjang jadi kalau mau lebih panjang buangnya juga sebanyak karena ini kan masalah volume buang lebih banyak ya nariknya lebih pelan contoh praktis lagi gak pakai persiapan apa-apa ini kan gak pakai persiapan nafas biasa ya nafas biasa terus tarik 1,2,3,4,5 kuatnya berapa ya jadi dari posisi biasa tarik dalam posisi biasa tarik kira-kira 6 detik karena saya biasa gerakan gini itu bisa sampai 12 sini 8 saya biasain ritme nah kalau sedang buang dulu 12 detik kenapa? karena saya buang dulu ya gampang volume buang dulu ya diisinya bisa lebih banyak gelas saya minum habis jadi isinya bisa banyak minum sedikit isinya sedikit ya itu namanya teori volume yang gampang supaya narik nafasnya bisa lebih kuat ya buangnya kuat ini metode Wim Hof nanti metode 3 kita gak perlu kuat-kuat ya tapi metode Wim Hof naikin saturasi naikin pH buang kuat tarik lebih kuat lagi buang kuat tarik lebih kuat lagi maka dengan itu saturasi naik pH-nya naik bahkan kadang nariknya nih hidung nih kayak ini kayak masuk ke dalam itu gemeter bukan ngorok ya tapi karena karena memang kenceng jadi kayak kayak ngorok tapi bukan ngorok bergetar tapi itu terlalu kenceng tapi gak sampai begitu itu hanya untuk ilustrasi aja penekanan kalau sampai kuat banget sampai kayak bunyi begitu ya kurangin sedikit kalau sampai bunyi kalau memang betul-betul malah kalau saya gak pernah grengging saturasi gak naik-naik coba deh teman-teman bisa coba-coba nah itu cara narik nafasnya dari segi tariknya nah sekarang cara lagi supaya narik nafasnya lebih kenceng lagi tadi kan soal volume soal volume nah buangnya banyak terus nariknya banyak nah supaya bisa lebih panjang lagi adalah kombinasi nafas perut dan dada jadi nafas perut itu kan kita perutnya dikembungin tarik nafas tarik nafas perutnya maju itu antara maju dan kebawah itu berarti nafas perut nah kalau bapak ibu terlentang lalu abah-abahnya saya akan lebih pelan lagi tarik nafas perutnya udah pentok udah pentok nah saya kalau ada mau lihat juga gitu ya lihat youtube-nya Wim Hof itu memang dia dikombinasi antara perut dan dada tapi perutnya dulu perutnya dikembungin ceret pentok baru dadanya di jadi setelah perutnya dikembungin ya jadi perut tarik nafas jadi setelah perut dikembungin dada diangkat gitu ya paling mudah kalau tidur ya duduk juga biasa kalau terbiasa lama-lama jadi pas itu tarik maka kalau Anda melihat di sini kan nggak lihat perut saya ya tapi kalau tadi tarik nafas Anda melihat dada saya naik tapi itu sebelumnya saya dengan cepat kayak kayak perut dulu tapi memang kalau duduk itu perut agak susah ya tidur terlentang perut dikembungin tarik dada jadi volumenya bener diaframanya ke bawah dulu udah pentok udah nggak bisa ke bawah perut ke depan udah pentok mau tarik lagi nggak bisa Anda pasti bisa sambung-sambung 2-3 hitungan paru-parunya dinaikin tapi harus perutnya dulu ya neken organ-organ pencernaan kayak micetin organ-organ pencernaan baru perutnya ditarik itu bisa lebih panjang lagi ya itu cara untuk membuat kita tariknya bisa panjang nah Mim Hof memang nariknya kayak kuat nanti metode 3 kita nggak perlu seperti itu nggak ngoyoy istilahnya nariknya pelan-pelan lepasnya pelan-pelan beda beda gaya banget antara Mim Hof dan John Kabat Sin cara tarik dan lepasnya apalagi John Kabat Sin Baiteko Dr. Patricia Gebang di dunia ini kan itu guru-guru olah nafas internasional ya tarik lewat hidung keluar lewat hidung plus minusnya nanti kita bahas satu-satu pelan-pelan